Intro Ya, hallo Indomax, Indomagazines Nah, seperti yang kita tau nih bos Sudah lama digaungkan bahwa pesawat jet tempur canggih Su-35 baru dari Rusia Akan masuk ke dalam satuan armada pesawat tempur Indonesia Dan baru-baru ini, entah bagaimana ceritanya, ternyata nih ada sebuah foto Yang bersumber dari akun Instagram MilitariBus Memperlihatkan data-data tentang rencana penambahan alutsista TNI Angkatan Udara tahun anggaran 2020-2024 Bahkan berita ini juga telah tampil di salah satu website militer yaitu militermeter.com Lanjut, dalam kolom pertama, jelas memperlihatkan ada 32 pesawat F-16 Yang akan masuk dalam jajaran armada pesawat tempur Indonesia Nah, itu pas mantap, sesuai dengan yang diberitakan baru-baru ini Bahwa kita akan kedatangan 2 skadron pesawat tempur F-16 Viper Blok 72 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat Dan ingat ya bos, 1 skadron di Indonesia itu jumlahnya 16 unit Jadi, 2 skadron adalah 32 unit Nah, lanjut bos Tepat di bawah kolom tulisan F-16 Terpampanglah tulisan 5 pesawat pengganti F-5 Nah, itu maksudnya pesawat jet F-5 Tiger ya bos Mungkin kalian masih ingat Berbulan-bulan lalu sering digaungkan bahwa pengganti pesawat F-5 Tiger Yang telah pensiun adalah Su-35 dari Rusia Namun yang anehnya nih bos Kok tidak ditulis Su-35 ya disitu Malahan ditulis pesawat pengganti F-5 Tapi menurut admin sih, Su-35 pasti datang bos Karena ini kan rencana tahun anggaran 2019-2024 Sedangkan 11 unit Su-35 sudah dianggarkan pada Renstra 2014-2019 bos Artinya TNI Angkatan Udara akan menambah lagi 5 ekor pesawat baru pengganti F-5 Tiger Jadi, total pesawatnya ada 16 unit Satu skadron berisi 11 unitnya Su-35 Dan 5 lagi belum tahu dah Betul kan bos? Jadi jangan percaya dulu ya Berita-berita Hawaks yang mengatakan Su-35 batal Meskipun kedatangan Su-35 agak sulit diperkirakan Karena seperti yang kalian tahu Sebagian pembayarannya menggunakan sistem imbal dagang Yaitu dibayar pakai sawit, kopi, dan lain-lain bos Nah, untuk 5 unit pesawat baru ini Mungkin masih bisa diperebutkan antara Su-35 Gripen, atau bahkan Tejas Wah, tapi jangan Tejas dulu deh Nah, kalau masuk pesawat lain Kira-kira kalian mau pilih apa nih? Apa Gripen dari Sweden? JF-17 Thunder dari China? Atau jangan-jangan S-70 Okhotnik dari Rusia? Wah, mimpi kali ya bos? Nah, terus yang jadi perhatian admin disitu Ada 1 satbak rudal PAM Ibu Kota Dan 2 satbak rudal jarak jauh Wah, 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 mantap nih Kira-kira untuk Jakarta atau pangkalan militer di Ibu Kota baru ya? Nah, admin kurang tahu juga dah Rudal jarak jauhnya kira-kira apa ya? Coba kalian tebak deh Dan ada lagi 7 unit pesawat C-130J dan lain-lainnya Nah, sepertinya admin lihat Kebanyakan alutsista ini dari Mama Rica Wow, panen dong Mama Rica Mudah-mudahan dikasih diskon ya bos Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomex Indomagazines Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax